Kalau motivasi untuk pemula ya jangan takut untuk mencoba Gagalnya tuh biasa Kalau berhasil tuh ya keinginan kan Yang penting tadi jangan takut untuk mencoba Memang semua dipersiapkan gitu Jadi intinya ya harus siap gagal juga gitu Jangan cuma siap untuk berhasil Ini kan kemarin sempat down tuh ya Sejak corona nih pengen bangkit lagi ya Kira-kira kalau orang nonton kayak gini nih Pengen jualan kayak bapak boleh gak atau gimana? Boleh-boleh aja karena kan sebenernya tuh Ini kan membantu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Kalau misalkan anggaplah dari yang pengen melihat video ini Dipengen belajar silahkan aja gak apa-apa kontak saya aja gak apa-apa Bisa belajar kebapak Gratis lah disitu kita belajar-belajar Kita sharing-sharing aja disitu Atau konsultasi silahkan gitu loh Kali aja mereka pengen franchise bisa gak sih pak? Kalau mungkin franchise tuh bahasanya terlalu modern ya Itu boleh-boleh aja ya pak ya Itu dikondisikan Dikondisikan tuh Jadi bisa juga nih Buat peluang usaha juga nih ya pak ya Mana udah pernah makan nasi kucing? Atau angkeringan? Angkeringan sama sering pak Kalau nasi kucing ya sama aja sebenernya ya pak? Sama aja Sama aja ya Sama aja Jadi disini satai-sataiannya ada apa aja pak? Umum seperti yang di tempat-tempat lain Umumnya tuh kayak gini nih Nasi telur Apa? Sati telur Sati telur Ya umumnya pasti ada Sati usus tuh pasti ada Terus Terus Sati hati Itu umumnya seperti itu Paling kan kalau sekarang kan ada yang model Bakso, sosis itu kan Sudah dibilang penambahan Kalau aslinya ya seperti itu memang Sati kulit Sati usus Seperti itu Sayap Kepala kosong Paling ada tahu bacem Tahu bacem Ya umumnya Olengkantar goreng-gorengan Modelnya ada tempe Tahu Oh gitu Biasanya bauan Seperti itu Ya makanan desa lah Karena kan Jakarta kan rata-rata makanan desa yang dibawa ke Jakarta kan Ya yang dicari ya Ya seperti itu Ini sejak kapan pak jualannya pak? Untuk yang di Lapak ini kalau gak salah tahun 2018 kalau gak salah itu ya Sebenernya Lapak gak ada disini aja Ada beberapa titik Oh ada cabangnya banyak Selepas corona memang tinggal beberapa titik gitu Kalau disini Kalau gak salah 2018 ya 2018 ya lumayan juga ya Kalau awal pemulainya ya tahun 2010 itu Idenya gimana pak bisa jualan seperti ini pak? Ya kalau masalah itu ya utamanya memang kita pengen cari pendapatan ya Nah cuman kan Kalau saya kan melihat ke basic saya Saya kan tipenya bukan orang yang Senang di kantor gitu loh Atau di belakang meja lah gitu kan Dan usaha yang waktu itu memang Memenuhi budget saya Ya nasi kucing gitu Karena kalau saya misalkan Mau buka pecelele atau apa kan Saya belum punya pengalaman gitu Kalau nasi kucing kan memang Dari daerah kan udah seperti itu gampang gitu loh ya Ini apa nih pak? Ini nasi yang sambal teri Sambal teri Ada berapa macam nih? Cuman dua varian disini Teri sama apa? Orek tempe Sambal orek tempe aja ya? Betul itu Kalau biasanya juga kalau misalkan di tempat-tempat lain atau di Jogja ada yang pakai sambal bandeng itu kan ya ikan bandeng itu atau ikan apa? Ayam suir itu juga biasanya ada Cuman saya lebih spesifikasi ke dua ini aja Oh gitu Dulu malah awal-awal buka saya hanya fokus di satu menu Di nasi kucingnya itu nasi teri aja Nasi teri aja? Iya makanya kan slogan warung saya itu Terstarikan tradisional giri berada cinta nasi teri Itu sebenarnya Oh gitu Dulu biar gampang diingatkan gitu Lebih fokusnya ke teri Waktu awal jualan ini dibawa berapa banyak pak? Paling dulu saya 60 awal buka itu Sekarang udah 2024 Paling banyak berapa? Kalau itu kan biasanya kita bawahnya kan per liter gitu kan Kan kadang-kadang kita bungkus di sini Oh bungkus di sini juga Bungkus dari rumah Jadi biar lebih fresh gitu Lebih fresh Oke Jadi kira-kira berapa liter pak? Kalau untuk nasi kucing 5 liter ya? Dalam satu liter itu biasanya dapatnya itu sekitar 20 20 bungkus? Ya 20 bungkus Kemayanya Kalau sate-sateannya berapa pak? Itu paling banyak? Ya kalau satu varian itu biasanya sekitar 20 atau 25 lah 20 sampai 20 Ya misalnya kan Kayak telur itu kan biasanya berapa kilo kan gitu lah Telur tuyuh kan dalam satu kilo itu Biasanya tergantung isi Kalau saya kan isinya tiga itu Kemungkinan itu sekitar jadi 30 tusuk Karena kan dengan asumsi satu kilonya itu 100 biji kan gitu loh Oh gitu Terus di sini spesial apa pak? Kalau saya lebih Paling lebih ngangkat di itu Apa di Jahenya Jahenya Nanti ada jahenya Kalau umumnya kan dia pakai jahe imprit Kalau saya memang lebih Ngangkat di jahe merah Jahe merah Ya memang dari dulu saya memang udah menggunakan jahe merah Bukan berarti karena sekarang-sekarang lagi booming kan Ya boomingnya itu kan Karena kemarin abis corona itu Jadi orang banyak kenal jahe merah Bahwa sebenarnya kan sudah Ya dari awal dagang udah menggunakan jahe merah Oh gitu Untuk jahenya tuh Kan kan dia favorit disini Bisa habisin berapa banyak tuh Kalau disini kan jahe penting kilo ya Kilo Kilo 1-1 kilo Karena kan dikeprekan gitu ya Jadi dalam bentuk Kan jadi berapa gelas kan gitu lah Berapa porsi lah Nah kalau saya memang menggunakan susunya tuh Bukan susu saset Tapi memang susu yang renceng gitu ya Oh susu renceng Memang tujuannya tuh Biar saya lebih gampang memantau Memantau mereka-mereka yang jalanin usaha Karena kan memang bukan saya yang jalanin Oke Nah seperti itu Oh iya jadi dihitung dari susunya Nah seperti itu Dari susu yang sasetan Bukan kaleng Kalau umumnya memang kaleng Kalau saya seperti ini Kayak gini ya Karena memang saya lebih bisa ngitung Dari sini Karena kan memang usaha ini Bukan saya yang menjalankan Ada ini ya Ada anak buahnya nih ya Ya seperti itu Oke Angkeringan gerobakan seperti ini Kira-kira modal awalnya berapa nih pak Kalau sebenarnya kalau modal Itu di luar lokasi ya Kalau lokasi tolapak gitu Itu tentatif gitu Maksudnya itu gantung daerah ya Tapi rata-rata Kalau untuk lokasi lapak itu Di ringnya itu sekitar 3 jutaan itu Cuma 3 juta aja ya Nah itu untuk lapaknya dulu ya Untuk lapaknya dulu Terus kalau untuk misalkan perlengkapan Atau gerobak lah Gerobak itu Umumnya kan mereka pakai gerobak jadi ya Model kayak di Jawa itu besi Apa gerobak kayu kan ya Nah kalau karena saya modelnya Gerobak bukan kayu Jadi gerobak besi itu lebih Bisa ditekan biayanya Terus kalau kita 1 juta setengah udah dapat Lebih murah ya pak Ya Gitu loh Tapi awet juga nih pak Ya Karena besi ya Nah terus saya juga tidak menggunakan arang kan Dalam proses penjualannya Saya tidak menggunakan arang Tapi pakai Dari awal pertama dagang Tahun 2010 Memang udah satu konsep dengan gas Seperti itu Karena pertimbangannya kalau arang itu Lebih sulit untuk Memanagenya Gitu loh Oke Gak ekonomis juga Ya kalau misalkan masalah rasanya Itu kembali ke masing-masing ya Gitu kan Terus Kira-kira Total-total berapa pak Modalnya pak Total itu kurang lebih Kalau awal ya pak Ya kalau awal pengen buka usaha seperti ini Itu Harus punya pegang sekitar 6 juta-7 juta 6-7 juta Ya itu Itu di luar Perlengkapan di ini ya Kontrakan segala macem ya Mas itu Di japur ya Ini kalau di jalan aja ya Itu kita 6 juta itu Oh segitu aja Dengan Pertimbangan Pegang sendiri gitu kan Bukan langsung dengan SD Eh ada SDM gak gitu loh Kalau ada SDM nya kan berarti Harus Menganggarkan untuk Gajinya kan Seperti itu Tapi kalau untuk buka sendiri Dipegang sendiri Jalankan sendiri segala macem Itu 7 juta udah dapet gitu Itu atau 6 itu udah bisa Oke Berarti kalau Omset harian Berapa pas sehari? Ya berkisah itu antara Di atas 4 atau 5 lah 4 sampai 500 ribu ya Berarti kayaknya Udah balik modal nih pasti Ya itu Sebenarnya Kalau Dibandingkan ini ya Tingkat BIP nya lebih cepat Lebih cepat ya Tergantung lokasi Makanya lokasi itu berpengaruh Iya lokasi sangat berpengaruh ya Sangat berkala sekali itu Berarti berapa lama tuh balik modal pak? Ya Kalau saat Kita kan tidak berbicara sekarang ya Kalau sekarang Setelah Corona Nah kalau dulu tuh Ternyata saya paling 2 bulan udah balik modal 2 bulan udah balik modal ya pak? Jadi dulu bapak punya banyak nih pak ya? Sebelum Corona itu? Banyak memang Oh gitu Karena kan kalau dulu ekonominya kan lebih stabil ya Kalau sekarang makanya kita bicara sekarang ya begini keadanya Emang dulu seperti itu Gak apa-apa Tapi masih bertahan nih Ya alhamdulillah Ada berapa pak yang masih ada nih pak? Saat ini yang bertahan tuh tinggal 3 3? Cuma yang benar-benar aktif tinggal 2 Yang kedua Yang satu masih pakum lah 14 bulan udah lagi pakum Oh gitu Tapi alhamdulillah tetap jalan FN Ya Karyawan dulu dari berapa orang pak? Kalau dulu paling banyak saya karyawan tuh 12 12? Ya itu paling banyak Itu di Untuk di lapangan Di lapangan ya Bahkan kalau di dapur kan itu beda lagi ibu-ibu itu biasanya Dulu saya memanfaatkan ibu-ibu kontrakan Yang sambil-sambil kontrakan kan mereka kerja di situ Oh gitu Jadi pembagian jobnya di situ Yang di dapur tuh dipegang ibu-ibu Kalau untuk di lapangan tuh ya anak-anak Oke Ya kalau motivasi untuk pemula ya jangan takut untuk mencoba Gagal itu biasa Kalau berhasil tuh ya keinginan kan Jangan takut untuk mencoba Memang Semua dipersiapkan gitu Jadi intinya ya harus siap gagal juga gitu Jangan cuma siap Siap untuk berhasil Ini kan kemarin Sempat down tuh ya Sejak Corona nih Pengen bangkit lagi nih ya Kira-kira kalau orang nonton kayak gini nih Pengen jualan kayak bapak boleh nggak? Atau gimana? Boleh-boleh aja Karena kan sebenarnya tuh Ini kan membantu Membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Gitu Kalau mungkin misalkan Anggaplah dari yang pengen melihat Video ini Dipengen belajar Silahkan aja Gak apa-apa kontak saya aja Gak apa-apa Bisa belajar Gak apa-apa? Ya gratis lah disitu Kita belajar-belajar Kita sharing-sharing aja disitu Atau konsultasi silahkan Kali aja mereka pengen franchise Bisa gak sih pak? Kalau mungkin franchise tuh Mungkin bahasanya terlalu modern ya Ngeplah kerjasama aja lah Itu boleh Itu dikondisikan Dikondisikan Jadi bisa juga nih Buat peluang usaha juga nih Mantep nih Ini paling cepat habis Jumber apa pak? Kalau disini yang di jalan Kalimalang depan mall itu Sekarang rata-rata dia tutupnya tuh jam 1 jam 2 Kalau untuk habis isinya itu kan paling jam 12 Jam 12 ya Sama ya Jadi Trend depannya kayak gitu tuh Kalo ada tulisan nasi puting jahe merah Itu lebih seperti itu Warna kuning hitam merah Punya bapak tuh ya? Ya kan kadang-kala Setiap titik itu Orang lebih mengenal Kalo yang gagal kan gitu loh Tapi kalo ada tulisan nasi puting jahe merah Pasti punya punya bapak ya? Oke mantap deh Oh iya Kalo orang baru menitra Jadi dateng kesini aja Atau bisa ngubungin bapak gak? Mungkin lebih baik ngobrol Ngobrol dulu aja Ngobrol banget kesini ya pak ya? Maunya seperti apa Atau misalkan Hanya belajar resepnya Atau segala macem Lebih baik bertemu dulu aja Lebih asik ngobrol Maunya seperti apa Atau konsepnya indoor Atau konsepnya outdoor Kan seperti itu Dalam hati Indoor tuh misalkan Ada dia punya konsep ruangan Seperti apa kan Mungkin bisa dibicarakan Atau konsepnya ya Di outdoor seperti ini kan Di jalanan ya Gak masalah Begitu Oke Oke Masalah Makan Makan Ini yang jadi favorit disini ya Ini paling banyak bisa Berapa gelas mas? 3 liter 5 liter abis 3-5 liter Itu bisa berapa gelas? Bisa 30-50 gelas 30-50 gelas Lumayan ya Ini Ini Jaya merahnya Pedas gak deh? Pedas Pedas ya disini ya Oke Campur rempah yang lain juga Kenapa? Campur rempah-rempah yang lain juga Oh ada rempah-rempah lain ya Masnya namanya siapa mas? Saya Eja Masnya disini karyawan udah berapa lama nih? Saya disini jalan 5 bulan 5 bulan Gimana lancar? Alhamdulillah Oke Tadi bosnya sibuk banget ya Jadi buru-buru deh ya Iya Harus Dia ngurus kelapak yang lain Oke Ngurus kelapak yang lain Oke gak apa-apa Sambalnya ya Kayaknya emang menggoda ini sambalnya nih Ini juga lumayan besar-besar ya Satenya ya Habayas Sub indo by broth3rmax